Ya selamat malam sahabat masuk ngevlog Ini kali ini kita dari Arah Tanjung ya malam ini Dari perbatasan Nguara arus dengan keluar Tempatnya di Murung Karangan ya kita masuk Desa Sungai Bulu ya Kita mau melihat bagaimana situasi Jalanan yang sampai Ke arah keluar ya Kondisinya banjir Sungai Tabalong meluap di beberapa Titik itu tadi di Sekitaran di bawah Pas dari jembatan Mantuil atau clever mantuil Sangat dalam sekali ya sehingga Sepedah motor yang jenis Matic memang disarankan Tidak melewati jalan tersebut Lewat muara arus ini ya Karena banyak yang mokok atau Mati waktu digangan Sangking dalamnya ya sekitar Mungkin selutut lebih Kondisinya bisa dilihat di video sebelumnya Tadi oke kita akan Mencoba melihat beberapa titik yang Tadi siang kita buat juga Yang dari arah pasar ke luar sampai Ke perbatasan Dengan muahara Situ tadi ya Kondisinya siang tadi masih belum Melubir ya Air sungai Tabalong Ini kita lihat malam ini Sekitar jam 8 Kita lihat tadi siang Sekitar jam setengah 4 sore kita lewat Kondisi masih aman Belum melubir Coba kita cek Ini kebetulan kita pulang dari Arah Tanjung menuju ke luar Kondisinya seperti apa Di titik-titik yang biasanya melubir Untuk jalan yang di depan ini lurus Ini sudah Terendam ya Jalan lama Tinggiran sungai terendam Sudah yang di sungai bulu Pasar sini Kita coba di titik-titik yang lainnya Yang biasa Yang siang tadi kita sebutkan Yang biasanya Terendam Kalau dulu daerah sini Ini paling deras Dan Dalam Ini gak bisa dilewatin Sekarang sudah ditinggikan Terpeng sungainya Jadi Insya Allah aman Untuk daerah sini Di daerah sekitar Las Penilang Yang di Sungai Buluh Ya Ini kita sampai Di tikungan Masjid Sungai Buluh Kita lihat Nanti di titik sana Itu biasanya Yang masuk Di paliat Biasanya yang paling Banyak terendam Ya Yang paling banyak Melubir Air sungai Tabalong Sepertinya Di daerah Sungai Buluh Ini masih aman Ya Masih aman Belum ada Lumberan Air sungai Masih terlihat Ngintip Ngintip Di pinggir Di bibir Jalan ya Airnya Air sungainya Terlihat sekali Di bawah Kolong-kolong rumah Nah disini Ini sudah ada yang lewat Ternyata Yang sebelum Berbatasan Sebelum Sekolah Sungai Buluh Ya Sudah Melubir Ternyata Air sungainya Satu Lumberan Titek Pertama Ya Masih bisa Dilewatin Ini pas Sebelum Dari Sekolah Sungai Buluh SD Sungai Buluh Ya Sudah Melintip Setengah Jalan Yang dekat Dengan Pelanggar Oke Kita Masuk Kita Lihat Wah Terlihat Di depan Sana Sudah Terdapat Lumberan Sudah Meluber Memang Di titik Sini Titik Yang Paling Pertama Kalau Misalnya Banjir Selalu Menjadi Titik Pertama Yang Meluber Terdalam Dan Bisa Disiring Segera Yang Sebelah Pinggir Sungai Ini Jadi Tidak Seperti Meluber Lagi Air Sungai Kalau Banjir Ya Disini Memang Titik Titik Yang Selalu Banjir Pertama Meluber Ya Nah Pas Disini Ini Sangat Deras Sekali Biasanya Ini Tadi Siang Masih Sedikit Aja Masih Sedikit Aja Terpantau Luperanya Bisa Dilihat Di Video Sebelumnya Ya Ini Sekarang Sudah Hampir Sepanjangan Yang Disini Mulai Dari Perbatasan Sungai Bulu Dengan Paliat Masuk Paliat Dari Arah Tanjung Langsung Disambut Luperan Ya Untuk Sepeda Motor Masih Bisa Melewati Kecuali Tadi Yang Ada Di Titik Yang Di Bawah Flyover Mantuel Untuk Sepeda Motor Jenis Matic Memang Tidak Disarankan Memaksa Lewat Sana Rawan Mogok Sepanjangan Sudah Yang Mulai Dari Perbatasan Sungai Bulu Dengan Paliat Sudah Terpantau Meluber Cukup Deras Tadi Sore Setengah Pats Ini Belum Meluber Ini Jam Delapan Malam Sudah Meluber Cukup Cepat Cepat Sekalih Turun Air Kemudian Tidak Ada Hujan Lagi Di Daerah Utara Sana Jarum Warawiyah Haruai Disini Sudah Biasanya Setelah Ditik Disini Di Sekitaran Yang Rafa Kucal Yang Siang Tadi Belum Terpantau Lumber An Kita Lihat Malam Ini Jam Delapan Seperti Apa Kondisinya Dari Arah Tanggung Tapi Masih Bisa Dilewatin Kendaraan Roda 4 maupun Roda 2 Kecuali Yang Di Kolong Playoff Mantua Wadid Ya Ini Kita Mulai Dari Balai Desa Pali Sudah Mulai Tampak Terdapat Loberang Tapi Belum Terlalu Dalam Karena Memang Jalannya Baru Digengikan Juga Daerah Simbu Banyak Banyak Sekali Plak Masuk Disini Saat Banjar Setiap Banjar Mesti Selalu Membuat Video Disini Sepanjangan Disini Biasanya Seperti Ini Kondisinya Kondisinya Sekitar Rata Pesal Sampai Ini Haji Anang Haji Anang Baking Atau Bengkel Bang Ipul Sampai Kebatasan Bengkel Bang Ipul Nilangganan Ini Kalunya Banjir Pasti Meluap Kehulu Paliat Suasana Paliat Sampai Kudak Setegah Seperti Apapun Disini Lenc Kudak Seventi Sampai Sampai Selowie ymmench ini terpantau aman biasanya sini juga meluber ini belum juga luberan biasanya pasti pojokan titik pojok sini ini masih mengintip saya kemudian cepat surut tidak tambah dalam air artinya tidak hujan di bagian utara harway caro marauya kemudian tidak ada hujan lebat lagi di sisi sebelah kiri ini adalah sungai terlihat memang airnya pres sampai di pipir penuh biasanya di titik sini juga ini luberan didekat dengan ponsel mas Jamil dan memang terbukti malam ini sudah lumayan seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya ini siang tadi masih belum seperti ini siang tadi masih kecil saja ini sudah lewat jalannya sudah lewat jalan airnya rasa kayak hujan dan yang didekat dengan hotel avan ya ini sedikit saja sudah lewat juga ya sudah luber juga disini ya di sini juga langganan-langganan cara sini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan adanya lubiran disitu yang cukup dalam kemungkinan untuk daerah sungai nyar pasti semakin dalam juga ya sungai nyar sampai ke Banggiling dipastikan semakin dalam ya lubirannya soalnya siang tadi belum sini belum lubir aja sana sudah sangat dewas ya ya ini juga semas keluar pasar sini terpantau aman ya udah ditinggikan biasanya pasti keluar situ juga deras airnya masuk ke daerah Gang setuju yang sering meluap disana nanti kita coba ke spottingnya di dalam dan setuju biasanya situ juga lumayan ya ada video waktu dalam-dalamnya banjir yang sempat kerendam daerah Gang setuju ada videonya silahkan cek ini sekitar Masjid Arida keluar keluar ya pare-pare aman jadi biasanya sini ini melukir juga ini masih terpantau amannya cukup tinggi dan tidak sampai lewatnya biasanya lewat dari mie ayam rosi sini karena sudah ditinggikan ya jadi nggak bisa lewat situ lagi akhirnya tertutup kemungkinan yang area di belakang sana malah yang terendam nah juga di sini nih biasanya deket dengan jalan kedontong yang dimasuk sini nih ya buat safety ini biasanya sini ini juga cukup dalam Oh ya terlihat ya udah menunggu airnya dalam nih cepat safety bagian dengan jalan kedontong yang ada tadi video masjid sore siang-siang yang tadi pantauan di jembatan kedontong ya bisa dilihat merintik harinya kita sampai di muda setegal ya pare-pare mungkin itu tadi ya perjalanan dari sungai buluh sampai di muda setegal sini aja ya seperti itu kondisinya banjir menguap dan masih bisa dilewati Ramda kita berdoa mudahan hujan tidak terjadi lagi dan cepat surut Amin Sumpang tiga baju